Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku akan membuat masakan enak lagi Ini bisa buat makanan penutup yang rasanya seger dan mudah bikinnya Disini aku siapkan wadah dahulu Kemudian aku tambahkan 1 bungkus santan kecil 65 ml Kalau misalkan beli santan di pasar Itu usahakan jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer Gunakan 2 gelas atau 400 ml Kalau menggunakan santan kecil seperti ini 65 ml Kita tambahkan air sampai tercapai 400 ml atau 2 gelas Ini aku tambahkan air secukupnya Kita aduk sampai rata Tuh hasilnya tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer ya Sedangkan seperti ini Kemudian kita siapkan panci bersih Kita taruh santannya itu ke sini Kedalam panci Tambahkan sedikit garam Sekitar 1,4 sendok teh Atau secukupnya Tambahkan setengah sendok teh vanili Atau secukupnya Tambahkan 3 sendok makan gula Kalau tidak suka manis bisa dikurangin Tiga Aku tambahkan 2 sendok makan susu kental manis Bisa merek apa saja terselah Pokoknya kalau tidak suka manis bisa dikurangin ya gulanya Kita aduk sampai rata Susu, santan, gula, daram, paninnya Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan tepung beras Aku pakai tepung beras ya Satu Dua Aduk lagi sampai terdampur rata Dan tepungnya ini larut Setelah tepungnya ini larut Kemudian kita tambahkan Satu bungkus agar-agar tanpa warna Atau 7 gram ya Aku pakai merek ini Pakai merek apa saja boleh Kita tuang semuanya ke dalam rata Kita aduk lagi Sampai bubuk agarnya ini tercampur rata Ini bikinnya gampang banget Dan nanti bisa dicotain dulu Sudah selesai Kita rebus Sambil kita terus aduk ya Kita rebus sampai mendidih Ini kita aduk terus sampai mendidih ya Santannya ini Setelah mendidih seperti itu Sudah bertuk-bertuk pinggirannya Untuk mendidih seperti ini ya Matikan apinya Ini aku tuang ke dalam cetakan seperti ini Yang sudah aku kasih Olesan sedikit minyak Kita isi Ini gak sampai penuh sih Kita bagi dua aja pokoknya Adonannya ini Ini kita bisa ratakan Jadinya seperti ini Seperti bubur fungsum ya Tapi ini pakai agar juga Jadi rasanya lebih lembut Kita biarkan sampai kaku atau dingin dulu Kita sisikan dulu Setelah dingin dan kaku seperti ini Kita lepaskan dari loyang Tuh seperti ini ya hasilnya Kita sisikan dulu Kita sisikan Kemudian dalam wadah Seperti tadi Kita masukkan lagi satu bungkus santan 65 ml Aku pakai bungkus kecil seperti ini Kita taruh ke sini Tambahkan air Sampai tercapai 3 gelas Atau 600 ml Sudah penuh Kemudian kita aduk sampai rata Kalau misalkan peras Pakai santan sendiri Kelapa parut Pakai setengah butir Kemudian tambahkan air Dan takat sampai 3 gelas ya Atau kalau misalkan beli di pasar Yang penting jangan terlalu kental Atau terlalu enjar Kita sisikan dulu Kemudian dalam wadah Yang bersih Kita masukkan santan Kita tambahkan sedikit garam 1,4 sendok teh aja Tambahkan sedikit panili 1,4 sendok teh juga Tambahkan 3 sendok makan gula Atau sesuaikan selera Kalau suka manis bisa tambah Nggak suka manis bisa kurangin Kemudian 2 sendok makan susu kental manis Kita aduk ya Kemudian kita tambahkan Sedikit pasta pandan Secukupnya aduk rata ya tercampur rata seperti ini tambahkan satu bungkus bubuk agar-agar aku pakai 7 gram satu bungkusnya itu ini yang tanpa warna atau misalkan kalau mau pakai pasta pandan pakai agar-agarnya yang sudah berwarna hijau juga bisa ya ini kita aduk sampai tercampur rata dan larut setelah larut seperti ini kemudian kita rebus sampai mendidih kita gunakan api sedang aja kita sambil terus aduk ya sampai mendidih ini sudah mau mendidih ya seperti itu ntar lagi setelah mendidih seperti itu matikan apinya kemudian kita tuang ke dalam cetakan aku gunakan cetakan ini lagi bawahnya masih ada bekas minyak yang tadi bisa juga dikasih sedikit air sih kalau misalkan enggak mau nempel atau lengket kita tuang dulu sedikit sekitar 3 irus 3 sendok sayur seperti ini kemudian setelah kita tambahkan 3 sendok sayur 3 sendok sayur kita tambahkan yang sudah kita buat tadi ya adonan putihnya kita masukkan ke sini seperti itu kemudian kita tambahkan lagi adonannya di atasnya sambil kita saring karena ini adonannya itu ada busanya supaya busanya itu enggak ngikut kita tambahkan seperti itu kemudian kita biarkan sampai dingin atau kaku kita elap bagian pinggirnya ini kita rapikan atau bisa juga ditaruh kulkas supaya lebih cepat dingin setelah dingin seperti ini dan sudah kaku ya ini kita bisa lepas dari cetakan kemudian kita potong-potong seperti ini hasilnya ini sudah siap dipotong ya kemudian kita sajikan rasanya itu seger enak, lembut ini wajib untuk dicobain selamat mencoba jangan lupa like, subscribe, dan share ya terima kasih bismillahirrahmanirrahim ini kita potong sesuai selera mau seberapa ya tebelnya itu aku potong seperti itu seperti ini dalamnya ini kita bisa cobain di rumah ya rasanya lembut ini bisa untuk acara keluarga misalkan acara apa yasinan atau ini bisa ditaruh ke dalam plastik kotak kayak gitu plastik klip kita masukkan satu persatu kemudian kita klip kemudian kalau misalkan untuk disajikan sore hari atau malam bisa ditaruh kulkas dahulu ya seperti ini hasilnya rasanya itu lembut enak, manis ini wajib untuk dicobain ini siap untuk disajikan ya seperti ini hasilnya aku akan coba makan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim aku sangat suka karena rasanya itu seger terima kasih